Hieri buka suara soal hubungannya dengan sang mantan kekasih Ryu Junyol yang kini tengah jadi perbincangan hangat netizen. Pada hari Rabu 18 Maret 2024, Hieri merilis permintaan maaf sekaligus memberikan pernyataan terkait hubungannya. Dalam unggahan yang kini telah dihapus itu, Hieri meminta maaf atas spekulasi dan kontroversi yang muncul karena emosi pribadinya. Menurutnya, ia telah gagal memperkirakan konsekuensi dari tindakan kecilnya. Hieri pun secara tulus meminta maaf kepada siapapun yang terdampak karenanya. Hieri kemudian memberikan pernyataan terkait hubungannya dengan Ryu Junyol yang kandas di bulan November 2024. Hieri akui ketika membaca kabar hubungan Ryu Junyol dan Han Sohee empat bulan kemudian, Ia menerima kabar tersebut bukan sebagai aktris Lee Hieri namun hanya sebagai Lee Hieri. Hieri pun kembali meminta maaf karena telah melukai dengan emosi impulsifnya. Hieri kemudian menjelaskan alasannya tetap diam di tengah keributan ini karena menurutnya percakapannya terlalu personal dan hanya akan menambahkan kebingungan terhadap publik. Ia juga meminta maaf apabila diamnya telah membuat banyak orang kebingungan. Hieri kemudian berjanji akan lebih hati-hati dengan kata-kata dan tindakannya di masa depan. Diketahui hubungan asmara Hieri, Ryu Junyol dan Han Sohee tengah jadi buah bibir netizen. Hal ini bermula saat kabar hubungan Ryu Junyol dan Han Sohee muncul di hari Jumat 15 Maret 2024. Usai kabar tersebut muncul, Hieri mengunggah sebuah Instagram story yang penuh makna dan terlihat meng-unfollow Ryu Junyol di Instagram. Spekulasi adanya transit love antara Ryu Junyol dan Han Sohee pun muncul sehingga membuat sang aktris mengunggah Instagram story yang tampak seperti respon untuk Hieri. Setelah mendapat respon negatif dari netizen, Han Sohee menghapus Instagram story tersebut dan mengonfirmasi hubungannya dengan Ryu Junyol serta memberikan klarifikasi dari sisi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton